Suara mesinnya juga lebih berbibawa ini Halo semuanya, kembali lagi di Vlogred Van Nief Dan kali ini kita mau bahas sebuah Toyota Alphard Tapi varian yang paling mahal Ini kalau kalian lihat di website-nya Toyota sekarang ya Prasisnya ini harganya Rp 1.952.000.000 Iya jadi Rp 2.000.000.000 kurang Rp 48.000.000.000 Mahal banget Tapi ini kebetulan yang kita bahas sekarang ini adalah versi yang pre-facelift Yang sebelum facelift Nah dari luar keliatannya sama aja Biasa aja Lampunya Foglampnya Bumpernya Grillnya Even velgnya Itu sama aja seperti Alphard tipe G Iya gak salah Alphard tipe G Bentuknya sama Tapi Yang berbeda dari mobil ini Dan kenapa harga mobil ini mahal Bahkan secondnya aja Yang eksekutif launch ini Itu masih di 1 miliar kurang dikit Atau 1 miliar lebih dikit Ini namanya Alphard 3500Q Eksekutif launch Apa yang membuat mobil ini spesial Dan kenapa harga begitu mahal Hasilkan terus video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Karena kita akan bahas Toyota Alphard eksekutif launch Kalau dari samping Kalian bisa gak sih nemuin bedanya Apa Dari Toyota Alphard ini Gitu ya Dari luarnya deh Susah Gue aja cuma bisa nemuin Bedanya sama yang Generasi yang sama Itu di bagian belakangnya Karena ada emblem eksekutif launch Sama ada tulisan V6 Karena dia mesinnya 3500V6 Nah yang buat mahal Itu karena mesinnya Mesinnya 3500CC V6 Dan kalau misalkan mesinnya 3500CC Maka dia punya PPNBM Yang lebih mahal Dibandingkan Dengan Alphard biasa Ya PPNBMnya Kalian bisa cek sendiri Berapa kira-kira Dibandingkan dengan yang 2500CC Dan juga Dia punya perbedaan Di dalam interiornya Jadi Karena luarnya sama persis ya Coba beda belakang doang Jadi mendingan kita langsung aja Bahas dalamnya seperti apa Karena Kenapa disebut eksekutif launch Karena Di tengahnya ini Dia punya kursi yang berbeda Dan sistem entertainment Yang berbeda Dibandingkan dengan Alphard biasa Yuk kita masuk ke dalam Sekarang kita masuk ke dalam interiornya Dan bisa kalian lihat Pertama Dia punya interior berwarna hitam Karena Alphard biasa Itu warnanya Beige ya Yang Alphard Kalau Velfire Dia baru warna hitam Ya ini selera Kalian lebih suka hitam Atau beige Kalau gue sih jujur aja Lebih suka hitam Terus Kalian bisa lihat Dia punya kursi Yang lebih besar Dan juga Lebih kelihatan gagah Ya kenapa Karena dia punya Sandaran tangan Itu yang lebih besar Bahkan dia sampai Ketengah-tengahnya sini Dia itu mentok Jadi kalau misalkan Kalian mau masuk ke belakang Itu lebih repot Karena gak bisa lewat tengah Gak bisa lewat gang kecil itu Cara Biar mobil ini Bisa ke belakang kita Di sini ada sebuah tombol Kita pencet Tahan Tahan Habis itu dia Baru bisa kita Majuin Nah Baru Kita bisa akses Ke Kursi belakang Dan kursi belakangnya ini Ini gak ada yang spesial sih Ini kursi belakang biasa Cuma Dari belakang sini Pembadangannya kurang begitu bagus Karena kursi depannya Terlalu gemuk Nah terus Kalau kita dari belakang Kita mau keluar Kita dikasih dua buah tombol Yang pertama ada tombol Untuk menegakkan sandaran Atau menurunkan sandarannya Sama Untuk ngegeser Nah ini cara Kita balikin ya Kalau kita mau duduk di belakang Depan yang gak ada orang gitu ya Ini kita beginikan dulu Ini masih lus ya Terus habis itu Kita pencet sekali lagi Untuk menegakkan sandarannya Dia akan naik secara otomatis Dan kita tunggu Memang Gak begitu cepat sih Oke Keluarnya gimana Abis itu pencet lagi Oke Jadi mobil ini Meskipun namanya eksekutif lounge Yang dipikirnya itu Bakal jadi two-seater doang Di belakang Seperti buatan-buatan Karuseri ya Ini gak Dia masih konvensional sebenarnya Jadi masih Ada bangku baris tengah Sama bangku baris belakang Oke Udah ya Kita ngomong di bangku belakangnya Karena gak begitu penting Yang penting adalah Bangku depannya Karena ini sangat nyaman sekali Jadi kita mundurin dulu Yang paling mentok deh ya Yang paling mentok udah Baru kita Menjati ini Dia akan ngunci Kita tunggu secara otomatis Nah abis itu kita masuk Kita lepas Sepatu kali ya Nah Tutup dulu ya Oke Terus kita buka Biar terang Nah Ini tuh unik Karena dia punya Kray disini Tapi Dia juga punya Korden disini Jadi Privacy-nya double Korden ada Kray-nya juga ada Ketutup langsung Rapi ya Dia taruhnya ya Rapi banget Ini kayak Motifnya kayak motif Rumah Eang-eang Nenek-nenek gitu ya Ada render-rendanya begitu Jadi dikasih Kray lagi Dikasih tutupan lagi Sini juga sama aja sih Nggak ada yang Signifikan perubahannya Nah Kalian mungkin bertanya Dimana Cara kita Ngatur kursinya Kalau Alphard biasa Dia kan ada tombol elektriknya ya Nah Kalau ini Tombol elektriknya juga ada Tapi tersembunyi Karena Disini harus kita buka Nah Dan ini juga Mekanisme buka-tutupnya itu Rasanya Rigid gitu Solid Mahal Termasuk disini juga Ini bisa dibuka Dan ini Rasanya Solid gitu Beda sama kayak Buatan karuseri ya Nah disini Pertama kita bahas Sebelah kiri dulu Yang tombolnya lebih dikit Disini ada Sebuah tombol Kita pencet Set Nah dia akan naik ke atas Iya Halus ya Nah Jadi dia pertama Bisa dipakai buat Sebagai meja Meja makan Atau meja apa Dan ini bisa dimajuin Seperti ini ya Jadi kalau misalkan Kita ngerasa kurang Bisa dimajuin Kurang majang gitu ya Disini kita bisa naruh Mungkin kita naruh laptop kecil Naruh HP Dan ini cukup kuat loh Oke Terus disini ada tulisan Jangan gunakan ini Ketika kendaraan sedang bergerak Ya Jangan kita nyender Atau Naruh barang yang lebih berat dari 10 kg Karena nanti bisa jadi patah Atau semacamnya Oke Untuk lagi Ini mekanismenya smooth banget Enak dan rasanya mahal Disini ada tempat penyimpanan kecil Terus disini Ada sebuah Cup holder Jadi ada cup holder Di bagian sini Sama Ini kursi kiri dan kanan itu identikal Nah disini sebelah kanan Ada banyak sekali tombol Mulai dari tombol yang paling ujung ya Disini ada lampu Ya kan Kalau dinyalain Tadi dinyala ya Nah ini lampunya dari sini Ini lampunya kayak projection gitu Kalau kita mau baca buku Atau mau main laptop itu Terbantu banget sama ini Dan dia bisa dikurangi Atau ditambah intensitasnya Jadi ada tombol plus minusnya seperti ini Mau lebih terang bisa Mau dikurangi juga bisa terangnya Terus Disini Ada Dua tombol juga Atas sama bawah Yang pertama Itu buat ngebuka otomensitnya Kita buka seperti ini ya Emang agak sedikit lama Nah Jadi ini nanti otomensitnya keluar Oke Seberapa tinggi kah dia Oke Maksimal segini Terus Disebelahnya lagi ada tombol Buat manjangin otomensitnya Nih Asik Nah Jadi ini bener-bener pas banget Sama kaki kita pas Lagi duduk ya Nah Terus disini Ada buat ngatur reclinenya Jadi mah haju Salah Mundur Jadi kalau kita mau tidur Itu bisa Di Mobil ini Ya Ini top banget sih Dan bedanya Dibandingkan dengan Kursi yang Pilot seat ya Gue ngerasa Kursi ini Bagian tengahnya ini Lebih empuk dia Disini tuh empuk banget Jadi pas kita buat nyendir Itu rasanya Bener-bener Nyaman Sama disini ada kupingnya ya Jadi kalau misalkan Kita tidur Terus kita Lehernya tuh Agak ke kiri atau kanan Dia ada yang nahan Jadi gak bikin sakit leher Terus yang penting ya Nah disebelah kanan disini Ada namanya memory seat Jadi kalau misalkan Kita pengen Save gitu ya Bentar Misalkan kita Posisi tidur nih Kita save satu ya Ini posisi tidur Kita mau save dulu Paling mentok Oke Sudah Ini adalah posisi Paling tidur Enak sih Ini kita pencet set Terus pencet satu Sudah Nah terus Misalkan kita mau keluar Dari mobil ini gitu kan Kan ribet ya Harus pencet-pencet lagi Satu-satu Lagi tidur gitu Gak perlu Disini ada sebuah tombol Kita pencet sekali aja Dia akan menegakkan sandaran Dan Melipat si otomennya Jadi buat keluar itu gampang Nah Asik ya Karena tadi kita udah Set memory seatnya Ke nomor satu Jadi kalau kita mau tiduran lagi Tinggal pencet nomor satu aja Jadi Sepraktis itu Nah terus Di paling bawah sini Ada puter-puteran Nah Kalau kita lihat Ada warna biru dan warna merah Itu kan berarti kan temperatur kan Dingin atau panas Karena kursinya ini Sudah pakai Ventilated seat Nah Jadi kalau kita mau aktifkan Itu kita tekan aja Nah Baru disana on off Kita akan merasakan Dari balik kursi ini Itu ada angin semiri wing Anginnya dingin banget Kecilin ah Terlalu kenceng Sama pas dia nyala Itu ada suara kecil Suara Suara kipas gitu ya Kalau kita gak suka yang dingin-dingin Kita bisa ganti ke Yang panas disini Tapi gue gak suka panas Gue lebih senang dingin Nah Ini sih Bener-bener Bikin mobil ini Jadi lebih nyaman Jauh lebih nyaman Dibandingkan dengan versi Yang pilot seat biasa Oke Kita tutup lagi ya Nah sayangnya Untuk maju mundurnya Itu dia masih pakai Mekanis Seperti ini Belum pakai yang elektrik Masih kita manual Dan ini buat mundurnya sih Jujur aja agak sedikit berat Mungkin karena kita parkirnya Agak sedikit turun ya Terus Di atas ini Ada lampu LED Ambience light Sama disini ada Blu-ray player Jadi kalau kita mau nonton Blu-ray itu ada disini Sama ada Sebuah SD card disini ya Pencet disini kalau gak salah Nah akan kebuka Dan ini rasanya sih Gak begitu mahal ya Di atas sini Ini kurang lebih sama Seperti Alphard tada umumnya Cuma warnanya hitam Dan atasnya ini Blu-durnya enak Speakernya Dia sudah pakai GBL semua Jadi suaranya bagus Apa lagi ya Yang kira-kira beda Dengan Alphard biasa Di bagian depan Instrument cluster depan Kurang lebih mirip Cuma speedometernya beda Karena dia punya RPM itu Di nomor 1500 Dia baru redline Dan untuk pengemudi Kita dapat yang namanya Hated steering wheel Sisanya Sama aja kali ya Ada wars charging Di bagian sini Oke Kita bisa ngecas Hapai kita disitu Sama disini ada laci Bisa kita buka Tapi kecil banget Karena Buat bagian sini nya Dia gede sih Kalau kita mau mati Wars charging nya Ada pencetan disini Sama ada Tempat penyimpanan lagi Sama disini ada Buat video ya Ya Allah ini Kabel komponen gini Masih dipakai gak sih Oke Sekarang kita mau coba jalan Naik mobil gini Gimana rasanya Tapi kita gak duduk di belakang Karena di belakang ini Rasanya masih sama Jadi kita akan coba nyetir Karena Dia punya mesin berbeda Dan transmisi yang berbeda Karena dia belum pakai Transmisi CVT Yuk Pastinya Kalau kalian naik Alphard Itu pastinya Pengennya Disupirin ya Bukan nyetir sendiri ya Cuman Berhubung ini adalah Varian yang 3500 cc Gue jujur aja Belum pernah coba Nah Kalau dari yang gue rasakan Pertama kalian coba Mobil ini Pertama mesinnya Lebih halus Dibandingkan dengan 3500 cc Ya karena juga Silinder lebih banyak Terus Tenaganya Bengis Ya jadi Ini tenaganya 280 hp Transmisinya 6 percepatan Dan untuk Yang varian facelift Itu mesinnya kan 2GR FE Nah yang facelift itu Jadi 2GR FKS Tenaganya jadi 300 hp Dan torsinya 360 Nm Sama Transmisinya Berubah jadi 8 speed Yang ini Masih pakai 6 speed Iya Ini Mobil sih Keliatannya Dari luar Alphard biasa ya Kan kita tahu Alphard pakai CVT Larinya juga Nggak ada gitu Tiba-tiba ini Kita gas Dalam gitu ya Kick down Wow Alphard larinya Bengis Iya Dan Toyota Kalau kita lihat Di website Jepangnya Antara yang 2500 Sama 3500 Itu konsumsi Bahan bakarnya Cuma beda 1 liter Per kilometer Menggunakan Metode WLTC Karena di Jepang Pakainya itu Jadi Pasti Ini lebih boros Tapi Lebih borosnya tuh Nggak sebanyak itu Cuma beda 1 km per liter Dan Alphard Juga yang 2500 Nggak terkenal Dengan keiritannya Memang boros Karena bodinya Segede gitu Jadi menurut gue sih Kalau Kita ngomongin boros Mendingan Nali boros sekalian Tapi lebih Bengis larinya Asli Kita kick down sih Langsung Nariknya tuh Kaget gitu Kayak mobil diesel Kemudian Mobil ini Mau bagaimanapun Ini adalah sebuah Alphard ya Tidak mementingkan Kenyamanan berkendara Gitu kan Kalau kita Nyetir mobil ini Ya itu Handlingnya Masih So-so Rasanya Bawa MPV sekali Suspensinya Sangat lembut Sangat nyaman Dan mobil ini Adalah mobil yang Dijadikan basis Untuk Lexus LM Jadi Lexus LM itu Dia ada dua tipe kan Yang 4 seater Sama yang 7 seater Nah yang 7 seater Itu ngambilnya Basis dari Alphard Executive Lounge Nah Untuk yang Varian 4 seaternya Sebenarnya Sebenarnya Alphard Executive Lounge Ini ada yang Di atasnya lagi Cuman Semenjak Di Jepang itu Keluar Lexus LM Varian tersebut Dihapus Namanya varian Toyota Alphard Royal Lounge Dia punya kursi Yang persis Sama Seperti Lexus LM Cuma bagian tengahnya Ini gak ada separasinya Nah Kalau kalian denger Tuh Suara perdaman kabinnya Untuk Lexus LM Perdaman kabinnya Ditambah lagi Cuma Alphard ini Menurut gue Udah Cukup kedap ya Tapi untuk yang Lexus Dia sudah pake Double Glass Yang ini masih single Meskipun kacanya Sudah lebih tebel ya Dibandingkan dengan Innova mungkin ya Ini udah lebih tebel gitu Kacanya tebel Tapi gak Se Tebel Si Lexus LM Yang pake double glass Dan yang gue gak suka Itu ada pada head unitnya Ini agak sedikit berbeda Dibandingkan dengan Alphard yang biasa Karena Biasanya kan di bawah sini Ada kotak bolongnya ya Buat tempat penyimpanan Ini gak ada Karena Head unitnya ini Dia nyambung sampai ke bawah Jadi Disini keliatan Tombol fisiknya cuma dua Tombol buat buka CD Sama untuk play Sama pause Sisanya semuanya touch screen Tapi di bawah sini Ada tombol-tombol Ini volume Power Buat tuningnya Semuanya itu ada Di bagian bawah sini Dan ini tombolnya Kapasitif Jadi Dipencet itu gak ada rasanya Tapi yang gue surprise sih Tarinya sih Tuk Alphard loh ini Gue belum pernah coba yang 3500 cc Tapi Surprising 3500 cc-nya ini Bengis sekali Bengis sekali Dan mobil ini juga Power delivery-nya Smooth sekali Jadi kalau kita Gas Agak dalam Gitu ya Tarikannya itu Ke bawah itu kayak Gua inget sama BMW 530i Gua yang namanya Carlos ya Itu larinya persis Gitu ya Power delivery-nya itu Smooth sekali Dan itu kejadian lagi Di mobil ini Ini mobil sudah jalan 52.000 km Kebetulan ini mobil Punya temen ya Jadi temen gue itu Ada rental juga Terus gue pinjem Jadi kalau kalian mau Sewa mobilnya bisa Contact ke bawah aja Nanti kalau saya mobil Alphard yang Executive launch Bilang aja ke adminnya Soalnya Alphard-nya ada banyak Gak semuanya Executive launch So far Dibandingkan dengan Alphard-Alphard yang lain Ini adalah Alphard yang paling Bertenaga sih Berarti Yang 2500 cc kan Pernah coba 3500 cc pernah coba Tinggal yang Alphard hybrid nih Gimana rasanya Karena Alphard hybrid Itu Menurut website-nya Toyota di Jepang Dia lebih hemat 4 km per liter Dibandingkan dengan Yang versi 2500 cc Dan lebih hemat 5 km per liter Dibandingkan dengan Versi yang ini Ya 114 Kalau yang 2500 cc 110 Ini 119 Ya gak erit-erit banget sih Tapi lumayan lah Ya kita gas ya Suara mesinnya Juga lebih Berbibawa ini Wow Asik ya Cuma sayangnya Dia gak ada Pedal shifter Jadi Dia masih pakai Tuas di Transmisinya ini Buat naik turun ya Buat kita mainin Transmisinya Asik sih Dan gue suka Alphard baru ya Dibanding yang lama Suspensinya itu Lebih enak Ngayunnya itu Ada rasa-rasa Mobil Eropanya gitu Terus Buat temen-temen yang nanya Berapa sih PKB-nya Pajak per tahunnya Dari Mobil ini gitu ya Ini tercatat PKB-nya itu 17,2 juta Mayan Jadi setahun Kalian bisa beli Honda Beat 1 Oke sekarang kita udah Nyampe Udah habis test drive Dan hampir bikin Closing di luar Nah ternyata ada Dua buah fitur Rahasia Jadi gak rahasia juga sih Agak nyempil disini ya Ini ada Dua tombol Ada tulisan R sama L Kalau kita pencet tombol Sebelah kanan Nanti dia akan Menormalkan Kursi baris tengah Jadi kalau tadi Otomannya keluar Terus juga Belakangnya tiduran Kalau kita pencet ini Nanti dia akan Dinormalin lagi Biar orang tuh Gampang keluar masuknya Atau mungkin orang mau masuk Tadinya kursinya rebahan Orangnya langsung keluar Ada tamu dateng Kita normalin lagi Pas masuk dia udah gampang Jadi ada dua tombol disini Jadi Ini sebenarnya Harga Alphard itu kan Salah satu Harga mobil mewah yang Paling apa ya Paling bertahan lah ya Cuman Untuk yang 3.500 cc ini Itu kemarin tuh Barunya sekitar 1,7 1,6 ya Kalau gak salah ya Sekarang harganya masih 900 jutaan 1 M Nah kebayang Alphard yang 2.500 cc Tipe G Itu sekarang 2016-2017 Harganya masih ada Di angka 700-800an gitu Dan yang facelift 900-1 M Barunya 1,2 M Kurang 5 juta Atau berapa juta gitu Alphard 3.500 cc ini Ternyata Depresiasinya Jauh lebih banyak Dibandingkan dengan Alphard yang 2.500 cc Ya karena CC nya lebih gede Pajaknya lebih mahal Bensinnya lebih boros dikit Tapi Dengan kemewahan Yang kita dapatkan Secara lebih Menurut gue sih Ini Worth it banget sih Jadi kemewahan Yang kita dapatkan Itu lebih dari Apa yang kita bayar Buat Alphard 2.500 cc Itu aja mungkin Vlog kita kali ini Buat teman-teman Yang pernah punya Mobil ini Dan bagaimana Merawatnya Rasanya Bisa langsung Komen di bawah Seperti apa Saya Dianyif Sampai jumpa Di vlog berikutnya Jangan lupa untuk Like dan Subscribe Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Sampai jumpa